Intro Halo guys dan selamat datang kembali di channel program Sadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi world rock to game warrior rc4 Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelamatkan kelompok shu Yaitu ada si Huang Zhong, Wei Yan sama si Jiang Wei Dan disini kita juga telah mengetahui ternyata kelompoknya Athena itu tidak beraliansi sama kelompoknya Daiji Dan sekarang kita akan coba menyelamatkan si Perseus di pertarungan Rescue of Perseus Untuk karakternya kita akan gunakan si Mashi, Jiang Wei dan juga Hanbei Takenaka Oke dan disini seperti yang sudah gue katakan di video sebelumnya Kita akan gunakan support karakter dari kelompok Wu ya Yang dimana ini merupakan special team combination Dan ini efeknya masih sama seperti di video yang sebelumnya Yaitu attack kita akan meningkat 2 kali lipat ya ketika kita mendapatkan 300 KO Oke sudah mantap Untuk kuda disini mungkin gue akan ganti ke Pegasus ya Sekali-kali Dan kita akan coba upgrade karakter guys Kita akan tingkatin sampai 35 Ya bentar Gue salah pencet barusan Ya ini Xi'anbei dia udah tinggi ya levelnya ya Kita sudah sering pakai Xi'anbei Takenaka Iya kita akan aktifin beberapa ability nya Jadi di video sebelumnya Kita akhirnya sudah bisa melihat Kekuatan dari si Mitsunari Ishida ya Akhirnya dia bisa menggunakan Gelang Dewanya coy Oke ini sudah mantap Terus untuk weaponnya disini Si Masih dia menggunakan Senjata Hell Slicer Terus si Jiangwei dia menggunakan Rising Flash Dan si Hanbei dia menggunakan Dragon Needle ya Terus untuk Sacred Trashernya Disini si Masih menggunakan Glepnir Terus si Jiangwei menggunakan Bow of Artemis Dan si Hanbei disini menggunakan Mjolnir ya Tapi ini mungkin gue akan ganti Ke Mjolnir yang pertama Dikarenakan untuk Mjolnir yang versi kedua Disini kurang bagus ya Kita akan pakai yang ini aja Oke untuk camp Masih belum ada yang bisa kita upgrade lagi ya Yuk sudah mantap Let's go kita akan coba Masuk ke dalam stage The Rescue of Perseus Ya jadi pada video sebelumnya Kita sudah berhasil untuk mendapatkan Beberapa Lies baru ya Atau teman-teman baru yaitu Si Huang Zhong Wei Yan Sama si Jiangwei Nah disini kita juga mendapatkan informasi Bahwa ternyata Si Daji tidak Beraliansi Atau tidak Begejasama dengan Para kelompok dewa ya Atau kelompoknya si Athena Ataupun si Ares Nah tetapi disini Kita masih belum tahu Tujuannya si Daji ini apa ya Kenapa dia itu menculik si Perseus Oke disini kita akhirnya Mengejar si Daji ya Let's go Ya ini merupakan tempat Dimana si Daji Sedang bertarung melawan Athena Jadi disini tuh sepertinya Athena Lagi pengen merebut Perseus dari si Daji ya I don't see master Perseus anywhere Jadi Kita masih belum bisa melihat Si Perseus ada dimana Ya mungkin Si Perseus disembunyikan Sama si Daji Iya master Perseus Tunggulah sebentar Kita datang Untuk menyelamatkanmu Oke let's go guys Ya disini Yang muncul adalah Para pengguna gelang semua ya Ada Nobunaga Yukimura Zouyun Guan Yinping Sama si Naotora Terus dari kelompok Demon Ada Daji Jiacong Kanbei Ya disini Sepertinya si Lubu Gak muncul ya Soalnya Lubu sudah muncul Di beberapa pertarungan Yang sebelumnya ya Terus ada paskan ketiga Yaitu paskannya si Athena Sama si Chowpy Coy Oke ada Demos juga ya Demos ini kalau gak salah Dia merupakan adiknya Si Kratos ya Kalau di game God of War Oke terus ada objektif Disini kita harus mengalahkan 700 enemy Menggunakan magic Kita harus kalahin si Chowpy Dan kita harus Menuju ke tempatnya Perseus Dalam waktu 10 menit ya Jadi disini Si Perseus Sepertinya akan muncul Di beberapa tempat Coy Ini mungkin gue gak akan aktifin Karena ada waktunya ya Oke let's go Kita akan coba Menyelamatkan si Master Perseus Ya ini gerakannya Sisi masih bagus guys Dia kombonya mantep ya Iya tuh Dia bisa seperti gerakan Di udara gitu Iya disini kita akan coba Menuju ke tempatnya Daji Agar Daji bisa memberitahu Lokasinya si Perseus ya Iya Yukimura Apakah kamu sudah siap Karena disini kita melawan Dua kelompok sekaligus ya Apakah kita bisa menemukan Si Perseus Di kondisi Chaos seperti ini katanya Oke kita harus memancing musuh Agar si Yukimura Itu bisa maju ke depan Oke Iya barusan ini merupakan Unique magicnya si Si Mashi Waduh disini Musuh yang kita laman merupakan Orang-orang jenius ya Ada si Kanbei Sama si Jiacong Mampus Iya itu keren sih barusan Itu merupakan Unique magic dari si Jiang Wei Dia menggunakan bow of Artemis nya Dari udara gitu ya Yuk let's go Kita akan coba bertemu Sama si Daji ya disini ya Wait bentar Mumpung rame Kita akan kasih Unity magic dulu Oke lumayan Yuk sini Daji Cuuusss Iya Daji lagi bertarung Melawan si Athena ya Iya ini si Athena gak boleh diremehin nih Karena Iya tau Gerakan magicnya Keren parah anjir Untung dia kabur ya Si Athena sama si Daji dia kabur Dia menyuruh si Choppy Untuk menemukan si Perseus Sedangkan si Athena mengejar si Daji Oke bentar Kita akan ambil item Agar kita bisa mengeluarkan Rumusau ya Iya disini ternyata Gelang melek kita Itu merasakan adanya Kehadiran dari si Perseus Di beberapa tempat Yaitu totalnya ada 4 lokasi ya Oke tetapi Ini bisa saja merupakan jebakan Dari si Daji guys Iya si Munenori Yakyu muncul Iya dia barusan Disuruh untuk Ini ya Go as crazy as you like Jadi disini Kamu Menggila Di pertarungan Nah tetapi katanya Si Munenori Ya kamu tau sendiri kan Aku tuh gak bisa Membunuh ya Jadi si Munenori ini Dia sama sekali Tidak pernah membunuh I'm not sure How crazy I can go Jadi disini Disuruh Membunuh Atau menggila Dia malah melakukan Defensif Atau bertahan He is hard to handle Katanya si Jiacong Dia agak susah Untuk dikendalikan Oh my god Disini Kedua kelompok ini Terus-terusan Memanggil Balabantuan ya Oke kita akan Ambil item lagi Nice Sekarang kita akan Kasih Terumusau Dari si Shimashi Iya Si Choubi Dia memanggil Balabantuan Kedua Oh my god Pertarungan Semakin chaos ya Nice Iya Sekarang dia Memanggil Balabantuan Atau paskan ketiga coy Iya Bentar Bentar Gue pengen Kalahin si Choubi Dulu ya Wait Dia dimana sih Oh Dia di pojok situ ya Gue belum Saksana Iya Tapi disini Para kelompok Athena ini Banyak banget coy Ima ini Iya Jangan Remehkan Kekuatan Bialnir Dari si Hanbe ya Oh iya Disini Kedua kelompok Terus-terusan Memanggil Balabantuan ya Pertarungan ini Menjadi Seperti neraka Katanya si Nobunaga Kita akan kalahin Si Kratos ya Selalu muncul Ini si Kratos Oke Nice Iya Sekarang si Kanbei Menyuruh Si Zonghui Oke Seperti biasa ya Si Zonghui Dia Bukannya Nurut Sama si Kanbei Iya He's not easy To handle Dia gak Nurut Gitu loh Oke Bentar guys Bentar Gue akan Ambil item Dari Chaos origin Yang ada disini Nice Nice Iya Ternyata disini Si Zonghui Dia iri ya Melihat si Naotora Yang memiliki Gelang Jadi dia Bermaksud Untuk merebut Gelangnya Oke Bentar Kita kasih Terumusownya Si Hanbei Nice Eh Belum pada Mati dong Yuk Terima nih Yuk Let's go Jadi disini Kita harus mengantar Empat orang ya Nobunaga disitu Yukimura harus kita antar Menuju ke bagian atas Zoujon menuju ke bagian sebelah kiri Terus Siguani in pink Disuruh ke atas juga Sedangkan Si Naotora disuruh Untuk menuju ke bagian sebelah kanan ya Oke Ini kayaknya Pertarungannya bakalan lama sih Jadi disini Siapkan Minuman Dan cemilan kalian ya Karena Ini bakalan Lama sih Pertarungannya Oke Yuk Let's go Naotora Sudah hampir Nyampe ya Iya Dia sudah Sampai Oh Shit Rata Betul coy Ini merupakan jebakan Dari si Daji ya Ternyata bukan disini Lokasinya si Perseus Oke Sekarang kita akan coba Antar Carter berikutnya Oke Ternyata Zoujon sudah nyampe ya Dan Ternyata betul Perseus bukan Di bagian sebelah kiri Bentar Gue akan coba Bantuin si Zoujon ya Oh Ternyata si Nobunaga Itu menjadi Komandan ya Di pertarungannya Dan si Coppy Bermaksud untuk Menantang Si Nobunaga Anjir Oh Kamu bermaksud Untuk menantang Devil King Sobun ya Jadi Jadi Choupi ini Lumayan tertarik ya Bertarung melawan Nobunaga Dalam versi Kekuatan Dewa Izanagi Iya kalian lihat ya Di bagian bawah Nobunaga Bertarung melawan Chaopi coy Iya dia langsung berubah Ayo tunjukkan Kekuatan dari devil king katanya Iya Nobunaga juga Sama-sama berubah coy Oke abis ini kita akan Coba ke bawah ya Nice Bentar kita akan kasih Musau di udara dari si Si Mashi Ayo come on kita akan kalahin Para officer agar si Guan Yinping Bisa ke bagian atas ya Jadi kita masih belum tau nih Perseus ada di Lokasi yang mana Yuk come on Guan Yinping Naik ke atas kalahin si Ini Munenoriya Q ya Iya nice kita berhasil Iya ini si Munenori Sebenernya bukan Merupakan karakter yang jahat ya Dia sebenernya baik coy Iya ternyata bukan disini ya Iya ternyata di bagian atas juga Sama sekali gak ada Sama sekali gak ada Perseus Ah shit Yang muncul malah reinforcement Dari kelompoknya si Daiji ya Jadi disini tuh Perseus gak muncul di Empat lokasi tadi Iya sebenernya si Perseus ada dimana Nah itu dia Perseus Ternyata dia ada di bagian atas Iya serahkan si Perseus Iya belum mati dong anjir Oh my god malah muncul sekarang Ada Sun Wukong ya Sun Wukong menghalangi si Athena Wait bentar gue akan kesini dulu Terima ini Iya ini pertarungan chaos parah sih Bener-bener kacau ya Oke let's go Yuk semuanya Lindungi Yukimura Iya jadi disini biar Yukimura bisa otw kesana Sedangkan yang lain Itu mengalahkan ini ya Para officer ya Yuk sini Kanbei Sama Jiacong Iya dan disini Lucunya adalah sedikit fakta ya Bentuk dari si Kanbei Kuroda Di game Samurai Warrior 5 Itu sangat mirip sama Jiacong coy Kalian cari sendiri ya Untuk desain karakternya si Kanbei Kuroda di Mana Di Samurai Warrior 5 Itu bener-bener mirip Jacong Iya gak mati-mati anjir Wait bentar Terima ini Nice Oke sip Kita berhasil mengalahkan si Jiacong Sang Sikanbei Oke Pintu sudah terbuka Oh my god Ya itu merupakan kekuatan si Athena Barusan ya Ini nih Ini nih yang Paling merepotkan adalah Si Sun Mukong ya Dia menghalangi jalan kita coy Oh nice Muncul ada si San Zhang ya Iya pas banget dia muncul Ketika si Sun Mukong ini lagi Apa Lagi mengganggu gitu loh Iya si Athena bermaksud untuk lewat Malah pakai Bunshin dia dong Oke disini berarti kita akan melawan Iya Sun Mukong sama si Athena ya Iya kata si Sun Mukong Aku memiliki alasan Jadi jangan ganggu aku katanya Ini emang repotin ini si Sun Mukong ya Dimanapun dia tuh selalu Bikin masalah coy Iya hei Yukimura Maukah kamu untuk membantuku Terus katanya si Yukimura Loh kok kamu kok Tahu nama aku Saya lihat disini si Yukimura dia Hilang ingatan ya Dia lupa gitu loh sama si San Zhang Hmm Nice Yah sayang sekali coy Gue lupa untuk ke bawah ya Aduh Iya gue nyampe lupa gitu loh Di bawah ada si Chowpy sama si Nobunaga Soalnya dari tadi gue lagi serius bertarung melawan si Itu ya si Athena sama Sun Mukong gue nyampe lupa Di bawah tuh dari tadi ada si Chowpy lagi bertarung melawan Nobunaga dan kita bisa mendapatkan objektif ya Kalau kita berhasil ngalahin si Chowpy Tapi yaudah lah ya Yang penting disini kita berhasil untuk Mengalahkan kedua kelompok tadi Dan mereka pada kabur ya Tadi si Daji membawa si Perseus lagi Ya disini si Zouyun dia emosi ya Aduh sayang sekali Padahal Sudah hampir ya sedikit lagi Kita bisa menyelamatkan si Perseus Iya tetapi disini Untungnya kita sudah mengetahui bahwa dia baik-baik saja ya Atau dia masih hidup Iya ini semua dikarenakan si Sun Mukong Yang membuat pulah ya Maafkan aku Sun Mukong dia merupakan Muridku Iya tetapi disini dia selalu membuat masalah Apakah kamu merupakan Sama-sama dari kelompok mistik ya Oh iya maaf Ternyata ingatan kalian masih belum ini ya Masih belum kembali Iya jadi disini aku datang Dan aku berharap aku bisa Bergabung bersama dengan kalian ya Oke terima kasih Iya disini si Yukimura bingung ya Sebenarnya apa yang diinginkan sama si Daji ini ya It was like she was Just using Master Perseus as a shield To antagonize us Jadi disini Sepertinya si Daji ini seperti memanfaatkan Perseus Atau dijadikan sebagai shield ya Oke lumayan kita dapat satu karakter Yaitu si Shanzang ya Tapi tadi aduh Sangat disayangkan sekali ya Gue lupa coy Untuk ke tempatnya Chowpi ya Oke lah Jadi itulah dia Kita disini gagal ya Karena memang Si 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 Ya kita akan coba lihat Kelanjutannya seperti apa ya Oke ada special cutscene Siapa nih Waduh Iya ini merupakan karakter baru guys Iya kerja bagus Loki Hah Kita belum melihat ya Penampilan Loki seperti apa Pertarungan semakin intens Dan kalau kita melakukan ini terus Maka si Zeus akan muncul ya Iya ini merupakan dunia Yang dibuat sama Zeus Dan kita akan memanfaatkan ini semua Aku akan melakukan persiapan Yang disini aku akan serahkan semuanya kepadamu Oke baiklah Oke jadi Karakter barusan yang menggunakan topi Dia merupakan Karakter bernama Odin guys Jadi disini Ada Odin Dan untuk Loki Kita masih belum tahu ya Bentuknya seperti apa Tapi tadi kita sudah melihat bahwa si Odin Itu menyuruh si Loki Jadi disini Si Daji Atau kelompoknya Daji Itu memiliki pemimpin Atau Memiliki komandan ya Yaitu si Loki tadi Dan si Loki itu merupakan bawahannya si Odin Oke disini Ishinua tiba-tiba Dia memiliki sebuah permintaan Dia menyuruh kita untuk Menyelamatkan salah satu temannya Yaitu si Kaguya Iya disini aku mendapatkan informasi Bahwa si Kaguya sedang dikepung Sama Paskan Demon Oke Kami akan memberikan bantuan kami Tapi kan Dia merupakan Paskan Mistik Seharusnya dia merupakan orang yang kuat Sepertimu kan Jadi kenapa kita harus membantu dia Atau kita harus buru-buru ke sana Oh iya Kalian kan Ingatannya masih belum kembali ya Jadi kalian masih belum tahu Mengenai si Kaguya ini Jadi Kaguya itu merupakan Wanita yang lemah lembut ya Dia bukan orang yang Cocok untuk bertarung Atau dia itu tidak pandai bertarung ya Oke kalau begitu Kita harus cepat membantu dia Ayo semuanya Kita harus segera ke tempatnya si Kaguya Iya tunggu sebentar Aduh kenapa sih Kamu tuh selalu Membuatku menjadi khawatir ya Iya seharusnya disini Anakku ini tuh Harus bertingkah Seperti si Kaguya ini ya Atau bertingkah lemah lembut Kata si Mitsuhide Yaudah lah Tenang saja Iya disini Banyak orang-orang yang diselamatkan Berkat Sifatnya si Gracia Yang cheerful Atau yang Yang gembira ya Iya tetapi disini Kita harus cepat Mengejar si Gracia Karena disini dia sendirian ya Oke The rescue Of the mystic Maiden Kita akan coba menyelamatkan si Kaguya Yang dimana Dia merupakan karter baru dari game Warrior Orochi yang ketiga ya Dia merupakan Karter inti Atau karter kunci ya Di pertarungan melawan Hidra Ataupun melawan si Orochi ya Oke disini Untuk pertarungan selanjutnya Kita akan masuk ke dalam Pertarungan rescue of the mystic Maiden Untuk karternya Kita akan gunakan si Magoichi Terus ada si Mazow Dan juga si Siapa nih Gue nyampe lupa namanya Dan juga Kacet Shibata Oh iya Nyampe lupa gue sama namanya Ada Kacet Shibata Dan untuk support karakternya Itu di video berikutnya Gue akan pake Support karakter baru ya Yaitu Iya Tokugawa Clan Nih Gue udah dapet semua karternya Belum ya Eh bentar nih Harus 5 karakter Sedangkan disini Ada si Magoichi Si Mazow Sama Kacet Shibata Oke berarti Gue akan pake ini aja guys Pasukan Oda Kayaknya belum ya Iya bentar Pasukan Oda Oda Clan Nah ini Oda Clan Belum Disini dari gambarnya tuh Ada gambarnya Nobunaga Nohime Ranmaru Sama Mitsuhide ya Terus yang di pojok adalah Si Kacet Shibata Oke bentar Kita akan coba ya Pake si Nobunaga Nobunaga Terus si Nohime Ya Mitsuhide Terus Nohime Mana Nohime Nohime Sama Ranmaru Ya nice Aktif ya Ya tuh langsung aktif 5 karakter Ini efeknya adalah Begin battle with A tear of God Atau disini kita bisa langsung Aktifkan Apa item ya Item agar kita bisa mengeluarkan True Musou Oke Ya jadi mungkin cukup sekian dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian semua sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax